Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena like... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Alif Dhanur Rahma, disini saya akan menunjukkan letak sensor dan akuator, beserta fungsinya pada engine stand FI-K3 VA. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu gratis. Di sebelah sini ada sensor yang bernama MAPS atau Manifold Absolute Pressure, yang berfungsi untuk mengukur besarnya tekanan udara dalam inteks manifold, letaknya di sebelah sini. Dan yang kedua ada oksigen sensor. Oksigen sensor letaknya di tipa gas buang, berfungsi untuk mendeteksi secara rinci terkait jumlah oksigen pada gas buang. Yang ketiga ada TPS atau Throttle Position Sensor, letaknya di dekat MAPS, berfungsi untuk mendeteksi seberapa besar katuk throttle dibuka. Kemudian ada Campstaff Position Sensor, di sebelah sini berfungsi untuk menentukan langkah hisap di mana terjadinya pembukaan injektor. Selanjutnya ada WTS atau Water Temperature Sensor. Letaknya persis di bawah Campstaff Position Sensor, berfungsi untuk mendeteksi suhu cairan pendingin. Selanjutnya ada KNOCK Sensor. KNOCK Sensor ini berada di bawah inteks manifold. Sini yang berwarna hijau, berfungsi untuk mendeteksi terjadinya KNOCKING. Selanjutnya ada di sebelah sini, di dekat pulih, namanya itu CKP atau Crank Saff Position Sensor, berfungsi untuk mendeteksi putaran mesin. Terakhir, IATS, Inteks Air Temperature Sensor, berfungsi untuk mendeteksi terjadinya perubahan suhu pada inteks manifold. Kemudian saya akan menunjukkan letak aktuator. Yang pertama, OCM. Di sini, atau Oli Control Valve, berfungsi untuk mengatur pembukaan saluran oli mesin. Yang kedua, ada Koil, berfungsi untuk memperbesar tekanan listrik, dari 12V menjadi 10.000V, bahkan lebih. Selanjutnya ada Injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan atau mengabutkan bahan bakar, ke dalam mesin atau ruang bahan bakar. Kemudian, di sini ada ISC, Ipdor Speed Control Valve, berfungsi untuk mengatur putaran mesin saat Ipdor. Sekian penjelasan dari saya mengenai sensor dan aktuator, letak dan beserta fungsinya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!